Hai bila konser ke Malaysia Insyaallah nanti doain aja kalau ada konser ke Malaysia tak kabari lewat IG nanti jadi buat yang tadi udah masukin ke fiti-fitinya yang tak suruh hapus lo dihapus yo karena papa kalian itu kepencet itu kepencet ya jangan disebar-sebarkan kepencet dia mohon maaf semuanya cantiknya Alhamdulillah bilang ya semuanya yang nonton hari ini yang dimasukkan ke SG tadi dan dibuatkan ke fiti-fitinya tolong dihapus ya kepencet itu nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Sobat Ngarit Nusantara apa kabar Sobat Ngarit semua mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan awal subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kumpulan video dari Mas Iun dan Bunda Fauciana nanti dimarahin Bapak mau mau di infus di Surabaya di infus kenapa di infus kenapa siapa yang bilang di infus Hai guys disini itu kan aku pertama nih live disini perdana jadi nggak bisa ngundang dan Nggak bisa ada tamu juga Nggak bisa disini Karena pertama kali live disini kan Mami yang bilang Mau di infus kenapa Infus karena sakit Atau infus karena apa ini Aku habis siap mandi Jadi masih wangi Tapi kalau Allah Kalau udah apa namanya Kalau udah seharian Ya ya pasti bau Kalian kira harum terus Kita pakai parfum dulu Biar wangi Mana parfumnya Parfum mana parfumnya ini Dimana letak parfumnya Parfumnya udah sekarat Eh terima kasih yang udah kasih aku Give parfumnya udah sekarat guys Bentar Masih ada Masih ada stock Masih ada stock Perfume Ini Ini enggak Ini enggak Ini enggak Ini ngelek ya Masih ngelek Masih ngelek Ngelek Di infus biar ganteng Di infus biar ganteng gimana itu Di infus biar ganteng Gimana konsepnya di infus biar ganteng Suntik putih Apa Di infus biar putih atau gimana Jangan ada Boleh lah Biar putih Aku aja enggak Enggak ada infus-infus putih Pakai body lotion aja Nanti tak bilangin Di infus karena sakit Bun Udah gak mendingan kok Kayak mana itu Di infus Marahin bun Di infus kenapa Biar gemuk yuk Wah Jangan Kok di infus biar gemuk Gimana konsepnya Kecapean bun Iya dia dibilangin Ini Nyayal Infus kesehatan bun Maksudnya Oh infus kesehatan Dan gak apa-apa lah Gimana baiknya aja Dia seharusnya Iya sih Kalau misalnya Udah terlalu Kecapean Karena terlalu kecapean Ya harus di infus Biar Biar ada Sehat Iya bener Sakit beneran bun Papa itu Iya dia sakit malari Malarin kan udah dibilang malarin Kemarin Kalian aja Nggak Nggak ini Nggak berpikir Kalau dia sakit malarin Karena banyak tamu terus kan Dia mau infus bun Kalau PC bunda Biar ini Nggak kalau PC ya Ya jangan Kalian bahas itu privacy Nanti dibilangnya Aku udah bilang Jangan up-up Dia ngalah up Kepencet bun Katanya Kepencet Kepencet Gimana Kepencet Oh iya aku pengen tanya Mursid itu siapa Ada yang suka nama Sama aku Namanya Mursid Siapa Mursid Tadi Mami suruh di Surabaya Eh terima kasih Biar di infus bun Tapi Mas Yunan Mau takut Katanya Nggak apa-apa Nanti tak temani Di infus Dimana Emang Malarin du Emang Mursid itu Kenalan Mas Yun bun Kenalan Mas Yun Mursid Suka juga dia Suka juga dia Sama bunda ini Oh iya Kok bisa Kok bisa temannya Suka sama bunda Apa ini Ranggagah tuh bun Marahin Ranggagah Ranggagah Oranggagah Nomor satu itu ya Ya nggak apa-apa Sekedar hiburan aja dia Kalian jangan ambil ini Jangan nggak boleh Ngejudge Ngejudge Nggak boleh Nggak boleh serang-serang Kasian Biarin aja Senangnya seperti itu Kalian jangan Kalian jangan marah-marahin Jangan bikin dia Nggak nyaman Gitu kan Kan kita baik semuanya Oke Nggak boleh Nggak boleh marah-marah Biarkan dengan berkaryanya sendiri Seperti itu Kalian nggak boleh Marah-marah Ya terserah aja Yang penting dia nggak ganggu Apa Morsit dari segi agama Termasuk guru bun Oh lebih Lebih bagus Daripada masion Gitu Masute Lebih Lebih Menggoda Mas Eza Makasih ya Aku nggak bisa sebutnya Mas satu-satu Cepat banget Gifnya Yang penting bunda di hatinya Ya gimana Orang temannya Suka aku juga Namanya Morsit Siapa Morsit itu lain dari kata paduka bun Alias Oh namanya udah ditukar sekarang Morsit Oh panggilannya udah jadi Morsit Mas Morsit Mas Morsit Jadi Sabar Jangan dilanggain bun Yang penting bunda hanya papa gedang Yang mana ini Papa gedang Atau Morsit 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 itu kakeknya bun Kok Kok kakeknya suka sama bunda nak Wih Cantiknya apa itu Wih Sayang Kek mana itu Morsit 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 Kakeknya Oh jadi kakeknya suka sama bunda gitu Maksud eh Gimana konsepnya ini Ada gila-gila memang Anak-anakku ini bener-bener ada gila-gilanya Waalaikumsalam Masya Allah Guru spiritual sudah selevel wali sebutan Morsit bun Oh lebih bagus ya Ya tapi gak mungkin kakeknya juga Ini bener-meneran komen nih Pekah bun Gak bisa Pekah karena ini baru pertama live Harus setengah jam dulu katanya Makasih Makasih gitu nya Pekah mami Kapan nikah pun Oh alah pertanyaan kapan nikah Tunggu aja tanggal mainnya Jodoh rezeki Tuhan yang nentukan Kita hanya bisa berdoa Dan berusaha Oke Yang penting jangan lupa berdoa terus Amin Iya Kalian kenapa ketawa-ketawa disini Ya sudah ya Ini mau beli ini dulu Beli Apa namanya Mau beli sabun mandi Mau beli odol Mau beli Perlengkapan Kamar mandi juga Sama perlengkapan Wangi-wangian kamar ini Biar wangi Biar gak busuk Karena Kamar ini Ini kan guys Apa Sering ada tikusnya Sering ada tikusnya Iya Karena Kak Ros kalian tidur di dalam kamar ini Jadi banyak tikusnya Kalau aku gak di rumah Kak Ros yang tidur disini Banyak tikusnya Gak disapu-sapu ini kamarnya Jadi kalau misalnya Kak Ros kalian itu Le bilang ya Dibersihin kamar elok Dia kan panggil aku elok Ya kan Bilangin Bilang sama Kak Ros kalian itu Bilang Elok Elok Tolong yo Eh tolong yo Tolong yo Kak Ros Dibersihkan kamar elok Kalau ditinggalin gitu Kalau gak Tikusnya berserakan Gitu Bun pose bun Sudah ya Ya sudah aku mau OTW dulu Ke buru maghrib nanti Oke Terima kasih semuanya Sudah menonton Dan Buat Semuanya yang tadi Udah up video Insta storynya Instagram Storynya Tolong dihapus ya Mohon kerjasamanya semuanya Karena papa kalian itu kepencet Terima kasih semuanya Sayang kalian semua Assalamualaikum Anak-anakku Apa Ikut Nggak boleh Nggak boleh Ikut Nggak boleh Bye bye Sehat semua Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Sobat ngerit Dimanapun berada Selalu sehat Dan dalam lindungan Awas semua Serta Dimudahkan Semua urusannya Dan dilancarkan Rezekinya Oke Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh